Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Saya demokan untuk aplikasi kooperasi serba usaha atau KSU Yang berfokus pada input transaksi keuangan ya Jadi tidak ada simpan pinjam khusus untuk transaksi keuangan di Naraca Yang pertama, saya mulai untuk transaksi demonya itu ke sini ya Transaksi keuangan Klik map kuning ini Nah, baru kita tekan tambah Nah, baru kita klik sandi Nah, disini ada namanya sandi untuk demonya itu hutang pihak ketiga nih contohnya Kita klik, tapi kalau misalkan sandinya sudah hafal Kita blok Kita isi 60A ya 60A, sorry 60A sandinya Nah, disini ada namanya keterangan hutang pihak ketiga Oke, kita kasih keterangannya hutang pihak ketiga dalam kurung lembaga atau perusahaan Seperti ini Nah, kita kasih nominalnya misalkan 800 ribu Misalkan contoh ya Enter Baru kita simpan Nah, setelah itu kita tambah lagi misalkan ada transaksi yang lain ya Kita tekan tambah Nah, kita klik sandi Misalkan ada transaksi yang lain Apa namanya pendapatan sewa bus ya Kita klik sandinya 60D Baru disini kita kasih keterangannya Pendapatan sewa bus Nah, enter Baru kita kasih nominalnya misalkan 200 ribu Enter Oke, kita simpan Kita cek laporannya ya Kita exit Ke menu keuangan Laporan keuangan Nah, disini kita klik OK Kita klik yang naraja saldo Nah, ini adalah laporan naraja saldo Beserta dengan akun Akunnya Nah, disini Kasbo kasir 1 juta Ini sumbernya dari hutang pihak ketiga Masuk 800 ribu Dan pendapatan sewa bus Masuk 200 ribu Jadi, totalnya masuk ke kasbo kasir 1 juta ya Oke, kita close Nah, selesai Misalkan dari pihak kooperasi atau KSO-nya itu Ada menyimpan uang Ke bank ya Atau rekening bank Misalkan Kita inputnya ke sini Transaksi keuangan Nah, kita tekan tambah Disini kita tekan sandi Kita scroll ke bawah Disini ada namanya Sandi setoran Uang ke bank ya Kita scroll Nah, disini ada sandinya itu Nah, ini 812 ya Contohnya ke bank mandiri Misalkan Ini kalau misalkan tadi Sandinya sudah hafal Kita ketik ya 812 Enter Kita kasih Setor Uang Ke bank Mandiri Nah, nominalnya kita isi aja Misalkan Nominalnya misalkan 500 ribu Enter Kita simpan Kita exit Nah, baru kita cek Jaman keuangan Laporan keuangan Oke Baru disini kita klik Nelaca saldo Otomatis nanti Uang yang 1 juta Yang tunai itu Masuk ke rekening Banknya Bank mandiri ya Oke, kita close Misalkan dari pihak KSU nya itu Ada Biaya pengeluaran ya Biaya pengeluaran Kita transaksikan Transaksi keuangan Tekan tambah Kita klik Sandi Disini kita cari Sandi Untuk Biaya pengeluarannya Contoh ya Contoh misalkan Ada biaya pengeluaran BBM nih Nah, BBM Kita klik sandinya Boleh kita ketik Bisa misalkan tadi Hapal sandinya Keterangannya BBM ya Oke, kita kasih nominalnya Misalkan BBM 50 ribu Enter Simpan Exit Baru kita cek Jaman keuangan Laporan keuangan Kita klik OK Kita klik Nelaca saldo lagi Preview Dan kita perbesar Nah, disini Untuk pencatatannya Sudah masuk ya Jadi ada Uang kasbo kasir Berkurang Tunai ya Dari Biaya BBM Setelah itu ada Bank mandiri tadi Uang Di rekening Nah, ini ada Hutang pihak ketiga Dan pendapatan Sewa bus Dan Biaya BBM Terus, misalkan Hutang pihak ketiga ini Mau dibayarkan ya Caranya sama Kita close Selesai Kita transaksi keuangan Tekan Oke, tekan Tambah Nah, baru kita klik Sandi Nah, kita scroll ya Kita scroll ke atas Kita cari disini Sandi Untuk pembayaran Pihak ketiga ya Pembayaran Nah, ini tadi Kalau misalkan Sandinya sudah hafal Kita ketik aja 60B Misalkan gini ya Enter Kita kasih keterangannya Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Nah, setelah itu disini Kita kasih nominalnya Misalkan pembayaran hutang Pihak ketiga Misalkan Senilai 250.000 Enter Nah, seperti ini ya Jadi disini Misalkan pembayarannya Mau menggunakan Transfer Silahkan Centang Transfer Bank Mandiri Misalkan Tapi kalau misalkan Pembayarannya Cash Tunai Hilangkan semua Centang ini ya Nah, jadi kalau tidak Dicentang Transfer ini Maka pembayarannya Pembayaran Cash Tunai Contoh ya Misalkan kita lakukan Pembayaran Melalui bank Kita centang bank Baru kita simpan Nah, kita exit Baru kita cek Oke, baru kita cek Laporannya ke menu Keuangan Laporan Keuangan Nah, klik OK Disini ada namanya Naraca Saldo Nah, Naraca Saldo ini Naraca Rincian akun ya Yang sudah kita Masukkan tadi Ini masuk ke Naraca Saldo Jadi disini ada Pengurangan uang Dari bank mandiri Hasil dari Pembayaran ke pihak ketiga Dan saldo Pihak ketiganya Sudah berkurang Oke Kita close Disini ada juga Namanya Naraca ya Nah, ini Naraca Kelompok-kelompoknya Masuk ke sini Cash Masuk ke kelompok Kas Dan bank Masuk ke kelompok Bank Dan pinjaman Pihak ketiga Masuk ke pinjaman Yang diterima Dan SAU SAU ini adalah Laba rugi ya Laba rugi setelah Biaya dikeluarkan Atau laba bersihnya ya Kita close Nah, disini ada juga Namanya Naraca Naraca Selajur Nah, disini ada juga Laba rugi ya Laba rugi detail Kita klik Nah, ini laba ruginya Dan ini rinciannya Ada Laba kotor Sebelum biaya Dimasukkan 200 ribu Dan ada Biaya dikeluarkan 50 ribu Dan Pendapatan bersih Atau Laba Setelah biaya Dikeluarkan 150 ribu Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Misalkan Dari pihak Usernya Mau ditambahkan Akun Pendapatan Yang baru Dan Biaya-biaya Yang baru Maka Tim support Siap membantu Untuk Bikinkan Use Akunnya ya Sesuai dengan Akun yang Mau dibikinkan Entah itu Biaya Atau Pendapatan Kita Close Sampai Sini ya Kalau ada Pertanyaan Silahkan Di Share Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh